selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yah, akhirnya setelah beberapa waktu menunggu setelah launching kemarin di Gias kemarin ya Honda ADV150 terpantau di Denpasar memang sih belum secara resmi di launching belum tapi untuk 100 unit pertama sudah dibuka keran indennya dan itu menurut mbak yang ada di dealer Honda di daerah kawasan Renon ini sudah kuota sudah sold out ya, jadi seperti ini dulu penampakannya kawan-kawan kangguin lihat videonya dulu ya karena sepertinya launchingnya masih agak sedikit lama iya, ini penampakannya, jadi sekarang kita coba lihat lebih detailnya lagi ya oke, kita lihat dari bannya dulu, oh velgnya dia menggunakan velg ukuran, sebentar ring 14 dengan ukuran ban 110x80 ring 14 velgnya seperti ini, sepertinya keren banget ya modelnya S&E dan made in Indonesia ini warna yang saya sedang review ini adalah warna apa namanya, hitam doff ya, kombinasi silver dan jujur, setelah lihat penampakannya motornya, kelihatannya gede banget ya gede banget, gak kelihatan kalau motor ini ukurannya adalah 150 cc oke, shockbacker masih model teleskopik seperti ini ya terus sparkboard, sudah sparkboard panjang layaknya motor-motor sport ya ban ini kalau gak salah, ban yang dual purpose ya lalu dari sisi sini cakramnya, sudah menggunakan cakram yang wave ombak kaliper, menggunakan nisin oke, yang ini sepertinya dia versi yang CBS ya biasanya kalau ABS, disana ada pentol-pentolannya ya, copy brake system oke, kita naik sedikit penampakan dari lampu, sekilas lihat ADV 150 ini memang mirip banget sama XADV ya memang diperkecil cuman secara personalisasi motor ini memang lampunya mirip seperti Honda, apa ya Vario kali ya ini Vario-nya kayak gini kan mirip sekilas, tapi gak sama ya seperti ini lalu windshield-nya, dia lepas seperti ini windshield-nya mengingatkan saya kepada CBX500 scene terpisah posisinya di sini mirip, ini scene-nya udah modern banget mungkin mirip kayak CBR 250 kali ya kayak gini lalu oh ya, satu lagi lewat plat nomor bagus banget plat tangannya, posisinya di sini syukur gak ditempel sini karena kalau di sini bener-bener ganggu estetika oke, ini sepertinya bisa di adjustable ya ini kayaknya ada kayak tombol puteran-puteran begitu ya ini bisa kayak ada engselnya juga ini posisi sebenernya bentar sorry, ini siang hari motor tidak bisa dipindahkan jadi kelihatannya cuma begini aja ya dari sisi stangnya normal seperti motor kebanyakan ya cuman ada indikator lampu, bell rating ada idling stop-nya ada untuk apa namanya lampu hazard dan stutter oke, ini yang versi immobilizer nah ini di sini sepertinya ini ada tanky ya di sini ada tanky oke jok sudah lebar mengingatkan saya akan apa, ada PCX ya mirip kayak PCX joknya oke, di sini ada logo ADV 150 ya bagusnya syukur bukan stiker ya jadi kelihatan mahalnya itu ada akhirnya kita berenjak sedikit ke bagian bawah shockbacker Showa ya pin kiri kanan ganda kenal port gede banget ini sekilas lihat saya gak tau sih bayangan saya kayak ngeliat X-Max ya kenal portnya tinggi tinggi menjulang lalu di sini posisi untuk radiatornya keren lalu yang tidak kalah keren juga ada penyematan rem cakram untuk bagian belakang dari Nissan juga dan cakramnya pun menggunakan yang versi wave ya lengan ayunnya total aluminium nih aluminium banget keren sleeve-an oke, kita lihat bagian belakang oke, ini adalah bagian belakangnya sparkboardnya dibuat sporty banget seperti terpisah seperti ini kalau saya lihat sih mirip kayak CBR 250RR ya sampai se-sen-sennya ini di sini ada penghalang supaya airnya gak tampias ke atas keren lalu ada mata kucing seperti biasa iya untuk belakang menggunakan sama menggunakan federal federal tire ukuran oh tipenya FT 297 ukuran 130 per 70 ring 13 lebih kecil ya ban belakang ya oke velg ini kayak sama seperti di Indonesia sudah S&E ya lalu ini untuk mesinnya mesinnya ini gak akan jauh beda dari mesin PCX 150 ya karena ya yang paling gampang ngeliat gak ada starter kakinya itu udah paling gampang banget ngeliat terus ini pijukan kaki belakang seperti ini bentuknya nah disini bisa taruh penaruh kaki cuma ada kalau dari tampaknya sepertinya ada dua posisi bisa disini bisa disini ya oke apalagi ya lampu lampu belakang lampu belakangnya lebar banget dan keren asli sumpah keren banget lampu belakang ini keren banget ya keren banget dari penampakan dari penampakan seperti yang ini sudah LED yang belakang sudah LED terus sini juga sudah LED untuk gagang ini terpisah kiri dan kanan lalu oke coba kita duduk dulu ya asik sedap enak 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 banget posisi duduknya enggak bongkok dan juga enggak begitu tegak dan seperti dikasih pengingat bahwa ini bagian jog depan ini jog belakang dia kayak majam perundak begitu di bagian jog belakangnya jadi enak banget handle kepegang semua dengan oke banget jadi enggak usah selonjoran atau apa udah bisa kepegang spionnya juga lebar banget kiri kanan oke coba kita ini mode yang kaki disini kalau kaki disini bisa juga nah ini posisi reading posisi ini lebih santai keliatan banget bedanya ya ini lebih santai ya jadi bisa seperti selonjoran tapi enggak selonjoran ya wah keren banget pantesan potas 100 langsung habis nih keren keren seperti ini tampilan dari kunci ADV 150 oh iya oke secul oke oh ini tempat bensin oke untuk seatnya seperti biasa ya seperti ini siap satu helm full face dan disini juga ada untuk power charger gak kelihatan sih disini di letaknya oke sip apa aja isinya itu berarti ada jam itu apa tuh hari mbak ya iya ini hari sama bulan tanggal bulan masih apa tanggal bulan ini jamnya itu ada aki bensin oh welcome samson kayaknya iya ini speedometer ya iya speedometernya oke kalau disini ada indikator rating aki lampu temperatur ini dari ini ya pgm apalah itulah sama automatic handlingnya ya iya oh iya oke sip kalau gitu mbak bisa dimatiin jadi tinggal ditarik kiri kanan gini aja mbak ya iya barengan gini ya iya barengan tinggal di setel turun mbak oh oke jadi naik turun aja ya iya ah sip siap 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 boleh tahu dengan mbak siapa Elvira dengan Elvira mbak PC Honda ADV 150 ini untuk Bali di harga berapa mbak kalau di kita ada 35.000 oke kalau yang di kuali biasa 37.900 37.900 untuk warna warna kita di kuali biasa ada 4 warna oke boleh tahu silver hitam joklat sama merah oke 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 siap siap tapi udah stock out semua kayaknya mbak ya iya oke udah kaget oke makasih banyak mbak Elvira dari tampilan ADV 150 yang sudah-sudah sangat keren ini tapi ada beberapa yang menurut saya menurut saya bisa di benahi lagi jadi biar lebih keren lagi ya oke coba kita lihat pertama ini ini sebenarnya aksennya keren banget jadi silver jadi semakin menguatkan kemacoannya cuman sayangnya ini fake ya lalu ini posisi footstep footstepnya juga seperti ini gak ada masalah sih dengan penelakannya cuman kenapa gak disini ditutup warna apa gitu warna hitam atau gimana jadi lebih summer jadi biar dia jadi lebih keren lagi demikianlah video singkat mengenai Honda ADV 150 yang kebetulan ada di dealer Honda naga mas motor di sekitar Renault oke terima kasih sudah menonton channel saya DK8000 jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya kita ketemu lagi di video-video yang mendatang panas banget terik banget bye-bye selamat menikmati selamat menikmati